Berdasarkan hasil monitoring Inspektorat Kaur atas kehadiran ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Kaur pasal libur lebaran, Inspektorat Kaur mendapati ada 144 ASN Kaur yang tidak melakukan absensi melalui e-absensi untuk membuktikan kehadiran. Dikatakan Inspektor-Inspektorat Kabupaten Kaur Harika dari seluruh data e-absensi di lingkup pemerintah Kabupaten Kaur. Dari 1711 ASN yang melakukan absensi melalui e-absensi, hanya 1567 ASN, yang artinya ada 144 ASN yang tidak melakukan absensi. Untuk 144 ASN yang tidak melakukan absensi akan dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan yang nantinya untuk sanksi bagi ASN yang menambah libur tanpa alasan yang jelas. Ada pun bentuk sanksi yang diberikan berupa hukuman ringan, teguran tertulis pernyataan tidak puas. Dalam paksanan, e-absensi dapat mempengaruhi TPP ASN di mana untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan ASN tersebut dapat dipotong. Artinya ada sekitar 144 ASN yang tidak melakukan e-absensi. Ini dimungkinkan merekal atau memang belum masuk atau ada halangan lain sehingga tidak melakukan e-absensi. Kami memintakan ke atasan langsungnya untuk melakukan hukuman. Hukuman itu berupa hukuman ringan, baik itu hukuman tengguran tertulis maupun penyataan tidak puas. Itu seperti itu yang harus mekanisme yang harus dilakukan.